Para sumber kedua ini adalah seorang konsultan yang ternyata beliau adalah pegiat dalam pembangunan area rural di Indonesia. Nah wajahnya nih nggak akan wajah lokal teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman sudah melihat, di sini sudah siar skrin sih. Pembicara kedua kita adalah Yurhan Naho, beliau adalah partner lokal FAT Impact di area Nusa Tenggara Barat. Selamat sore Yurhan, sudah bergabung dengan kami ya. Selamat sore. Ya, selamat sore Yurhan. Selamat menarik. Ya, ya, thanks. Thank you for inviting me. I don't see myself, but maybe that's okay. Thank you for joining. Saya bicara di dalam bahasa Indonesia, saya pikir ya. Dimana bahasa mulai? Oh ya, silahkan Yurhan. Jadi untuk presentasi kali ini, Yurhan akan punya waktu 25 menit ya. Ya, siap, siap. Oke, silahkan waktu sudah sempurna kami. Silahkan. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih untuk dengarkan pembicaraan saya. Saya coba sebentar mungkin di dalam bahasa Indonesia. Presentasi saya di dalam bahasa Inggris untuk teman-teman di luar negeri. Saya presentasi mudah-mudahan bisa singkat 20 menit, 25 menit. Saya ditanya untuk bicara mengenai knowledge transfer bagi ilmu. Kerana kita punya kegiatan di NTB. Banyak mengenai itu. Agenda saya itu, saya bicarakan sedikit dulu sedikit tentang saya diri sendiri. Yang kedua itu, kenapa kami ada di NTB dan fasilitas kami apa sebenarnya. Yang ketiga itu, kita bicara sedikit mengenai keuntungan di True Sheet Salad. Apa bermanfaat untuk petani, bisa jadi bermanfaat untuk petani-petani dan industri. Yang keempat, apa tujuannya dari knowledge transfer kami. Dan yang kelima, strateginya. Dan yang keenam, tantangan. Tantangan, apa itu yang bisa kita hadapi saat kita bagi ilmu knowledge transfer di NTB. Pengalaman kami sampai sekarang, gimana? Yang terakhir, knowledge transfer in three agronomic areas. Itu yang terakhir kita akan diskusikan atau saya akan bicarakan. Pertama itu mengenai saya diri sendiri. Saya konsultant sejak 2012, tapi konsultant agronomi sejak 2014. Saya kerja dulu juga untuk kementerian pertanian. Ada proyek juga dari NGO-NGO. Dan saya kerja konsultant juga untuk dua perusahaan Belanda, Bejo sama The Road & Slot. Yang menciptakan bawang ini, maserasi. Dan saya juga terlibat di komunitas lain juga. Udang, saya permah, terigu, kekoa, beberapa komunitas. Saya juga selebiki khusus value chain analysis atau analisa nilai rantai kalau bahasa Indonesia saya pikir. Terus 2016 saya mulai dengan kudai sumbawang, sumbawa dan bawang. Itu untuk memproduksi, tapi juga bikin kubung contoh untuk supaya petani-petani atau smallholders bisa lihat potensi dan bermanfaat dari true salad seeds. Saya uji coba beberapa macam seeds juga dari teman-teman kami East West, tapi juga jelas dari masyarakat dari The Road & Slot & Bejo. Dan saya juga jual reseller beberapa produk, termasuk biji ini, dan juga beberapa produk lain yang bisa bermanfaat untuk petani supaya mereka bisa berkembang. Pak Namas, itu juga saya baru bangun, kita bangun semacam UD Sembawang 2.0. So UD Sembawang juga lebih fokus di knowledge transfer dan bagi ilmu, dan juga buat semacam toko pertanian online. Kita gabung, kita punya kelompok tanya online, dan kita tahun ini mulai dengan jual seedling juga. Jadi, apa namanya itu? Bukan biji saja, tapi kita juga setelah satu bulan biji itu jadi tanaman, dan tanaman itu kita jual. Knowledge transfer is very important aspect of increasing yield and profits. Jadi, untuk bagi ilmu, kita sangat-sangat terlibat dan terfokus. Kenapa kami ada di NTB, the two most important components of being able to grow from TSS are tanah dan cuaca. Apa namanya itu, iklim di NTB itu sangat-sangat bagus, dan apa namanya itu, jadi industri itu kami ada di sini. NTB punya musim kemarau sangat panjang, dan cendisol juga sangat-sangat banyak, jadi kita juga, justru itu kami ada di NTB. NTB punya tekanan hama dan penyakit kurang daripada daerah-daerah lain, karena cuaca memang seperti itu. Dan musim kemarau yang juga agak panjang, jadi apa namanya itu, sangat-sangat cocok untuk membuat seedling dan buat tanaman yang tanpa hama dan penyakit. Juga NTB terkenal sebagai provider bawang bima, ketika Pak Sudanta tadi sudah omong, banyak bawang merah dari NTB sudah dilakukan, sudah dijual juga di Jawa. Karena memang sangat bermutu, karena kurang ada hama dan penyakit di dalam, dan kita punya musim panjang untuk membuat bibit yang khusus, yang bermutu dan berkualitas. Ya, bawang bima, bima brebes sangat terkenal seluruh Indonesia sebagai benih. Bagaimana kita kerja dengan farmers, kami juga punya fasilitas bejo di Sumbawa, di Rai, yang kami sering undang apa namanya itu, teman-teman dari kelompok tani-kelompok tani yang dari luar pulau, termasuk dari Timur Lesta, ada kelompok tani yang sering ingin dididik oleh kami, mengenai true salad sheets, bagaimana caranya menanam bawang merah dari biji. Juga beberapa kelompok dari Bima, dari Lombok pernah, dan karena COVID-19 sekarang kita agak kurang, tapi ada juga orang-orang dari Ambon kemarin datang. Jadi kita punya fasilitas training di sana di tempat, supaya orang langsung disilihat bermanfaat dari TSS. Kami juga punya buku petunjuk yang selalu di-update, karena pengalaman terus-terus kita dapat, jadi agak harus di-update terus. Itu bukan standar operasional procedure, gak bisa, karena setiap daerah punya karakter masing-masing untuk TSS, ada yang dengan hujan banyak, ada yang dengan hama yang khusus. Jadi kita tidak bisa buat standar operasional procedure, yang kami bisa buat itu buku yang bisa mengarah petani atau bisa bantu petani untuk ambil keputusan yang tepat. Kalau habis ini mungkin saya bisa kasih nomor telepon, kalau ada yang tertarik, saya bisa juga kirim buku petunjuk, itu gratis. Kami juga punya WA Group dan lanjut Facebook Group, supaya petani-petani bisa gabung, mereka bisa tukar ilmu, khusus di tempat, di zaman COVID, itu sangat dibutuhkan, dibutuhkan, karena kurang kita bisa bergerak, kurang kita bisa ditemukan orang, jadi online jadinya sumber informasi yang tetap dan yang bagus. Kami kenang-kenang kami nasihat juga di sana, tapi senang sekali saya lihat teman-teman petani juga sangat bisa membagi ilmu sama mereka sendiri. Dan yang kelima, kita juga buat training online, on-site, online tadi, on-site, jadi kadang-kadang kita juga kunjungi tempat daerah kelompok tani untuk kasih dampingan, khusus kalau mereka beli produk-produk kami banyak, pasti kita akan kunjungi. Minggu depan saya ke Kalimantan misalnya untuk nasihat orang-orang dengan nitrous salad seeds, dan apa petunjuk potensinya. Tadi Bapak Sudanta juga sedikit kasih keterangan mengenai true salad seeds, ada tiga produk yang kita bisa buat, yang kami jual sebenarnya. Satu itu biji, ada bermanfaat. Biji itu sangat, yang paling murah, pilihan yang paling murah, beda setengah atau dari jumlah ungkosnya itu. Dan kalau dibuat bagus, tapi harus dibuat caranya bagus, kita dapat panin yang paling memuaskan dari biji menurut kami. Dan itu sangat bebas, hama dan penyakit. Biji itu unggul, mas Eklau yang dari the whole slot itu di treatment, jadi juga ada preventive, ada ekstra proteksi supaya dia lebih kuat sedang kita tanam itu. Ada juga yang kurang menyenangkan, kita harus, itu yang paling panjang untuk, the crop cycle itu yang paling panjang, sedangkan ini tiga bulan, lalu dari umbi itu dua bulan. Kita setiap hari harus ada di sana untuk benar-benar memastikan bawang merah dari biji berhasil dengan baik, jadi itu high maintenance. Dan juga yang susah itu, kalau banyak hujan juga kita harus ada proteksi kayak paranet atau sungkup, jadi ada lebih banyak tambahan supaya bawang merah dari biji bisa grow dengan baik. Dan yang kedua itu, kita juga bisa jual seedling, kita juga bisa membuat seedling dari bawang merah dari biji. Nah, seedling itu tanaman setelah satu bulan kita senai biji, setelah satu bulan ada tanaman satu. Itu masih bisa hidup delapan hari, jadi kita bisa juga jual itu sama petani lain. Dari seedling itu kita bisa, apa, di dalam dua bulan kita juga punya umbi. Jadi itu hampir sama crop cycle-nya dengan bulb. Seedling itu lebih murah daripada bulb. Jadi itu agak sedikit lebih murah, tapi lebih mahal daripada biji. Yield, the harvest, hasil produksi itu juga lebih banyak daripada dari bulb. Dan itu lumayan healthy, dari biji itu lebih sehat memang, tapi dari seedling juga lumayan sehat, karena itu cuma satu bulan dalam tanah F1, jadi generasi nomor satu. Bukan, apa, dari biji itu lebih bagus lagi, ada pengaruh sedikit dari tanah, tapi seedling masih bersih boleh dibelang. Dan dia juga bisa ditanam di, ya, di mana-mana saja sebenarnya. Jadi, kalau biji agak kerentan dengan hujan, kan akarnya cepat lepas, tapi kalau seedlingnya juga agak bisa tanam di mana-mana sebenarnya, jadi agak kuat dengan hujan. Tidak sekuat umbi, tapi lumayan kuat, ditengah lah. Terus ada bulbs juga, yang praktik, yang sudah biasa di Indonesia, itu bawang dari bulbs ke bulbs. Dan itu yang paling gampang, kita taruh di dalam tanah setelah dua bulan itu jadi hujan. Tapi mahal, apalagi sekarang harganya Rp40.000, jadi bisa saja Rp30.000-40.000 untuk tanam satu hektare, kadang-kadang lebih, itu sangat susah. Yang paling gampang, dan dia bisa ditanam di mana-mana. Semua tanah, semua, ya, cuaca di Indonesia lumayan kuat untuk tanam bulbs. Yang susah memang, apa, expensive, dan juga ada hama dan penyakit di dalam kerana itu dari lahan lain, jadi pasti terpengaruh juga sedikit dari ada fungisida, atau apa yang, mungkin ada virus, ada beberapa hal yang bisa membuat yieldnya rendah. Ya, itu tiga hal yang saya mau sebut dari bawang merah dari BG. Nah, kembali ke knowledge transfer, atau bagi ilmu. Kami dengan TSS punya salah satu crowd di Sumbawa, kita sudah sering di Sumbawa, di Brangkolong, di Bima, di Lombok Timur, di Lombok Barat. Ada beberapa teman-teman, lembanyak-banyak teman yang sudah punya pengalaman dengan bawang merah dari BG. Dan ini salah satu alternatif, bukan pengganti bawang lokal, tapi salah satu alternatif yang bisa bermanfaat untuk beberapa petani-petani. Ya, jadi kita juga harus bagi ilmu bagaimana caranya tanam, bagaimana juga caranya crop cycle, bagaimana caranya rawat tanaman, dan bagaimana caranya panen, dan apa bermanfaat dari TSS. Kami juga, apa namanya, tidak jual produk-produk itu saja BG, cycling atau bulb, tapi kita juga follow up. Dan kita juga mau tahu bagaimana hasilnya sedang mereka tanam. Jadi supaya kita juga ada dampingi saat mereka sudah tanam. Jadi kita tidak lepas kalau kita sudah jual produk-produk kami, kita juga mau lihat bagaimana petani-petani bisa handle tanaman yang itu, karena kami mau mereka berhasil. Kalau mereka berhasil, itu juga bagus untuk kami. Untuk jelas, bagus untuk mereka, tapi juga bagus untuk kami. Dan juga habis banyak isu, kan, karena itu boleh dibilang hasil cara tanamnya baru, baru, lemah yang baru, itu juga ada beberapa isu, dan salah satu itu juga susah dipasarkan. Itu gak sih susah, kita juga bantu dengan jaringannya kalau orang-orang misalnya panen bawang merah dari BG, maupun dari BGIS West, maupun BG dari pemerintah, maupun BG dari kami, kita juga selalu bantu untuk memasarkan bawang merah yang agak besar, kayak kami. TSS itu rata-rata agak besar tanamannya, umumnya. Dan yang paling penting menurut saya, dengan kita sering hadapi petani-petani online, dan kita buat komunitas yang baru, yang saling membantu, untuk supaya meningkatkan produksi-produksi kami semua masing-masing. Kita saling membantu, kita saling belajar, itu sangat penting juga menurut saya, untuk menembangkan cabang hortikotur bawang merah. And to transfer knowledge, and then tambah ilmu, supaya kita selalu siap untuk masa depan. Di kursus dengan BG dan the hotslot kita, di mana-mana daerah buat demo plots, kayak ISBES juga, supaya petani-petani juga bisa lihat sendiri, dengan mata-mata sendiri, apa berbedaannya hasilnya, maupun ungkosnya, maupun cara rawatnya, di tempat yang kemarin-kemarin, ada di Sulawesi, ada di Bima, ada di Sumbawa, di Bali, terus di Jawa, Jawa Timur, di Medan ada, semua tempat-tempat memplot, farmer field days, kumpulan petani-petani daerah, yang kami kasih keterangan, apa manfaatnya dari true shallot seeds, dan bagaimana bisa itu pengaruhi positif, mereka punya crop cycle atau produksi. kami membangun satu kelompok, atau satu komunitas, petani yang sangat-sangat bergaya, dalam true shallot seeds, atau bawang merah dari Biji. caranya untuk knowledge transfer, caranya untuk bagi ilmu, salah satu itu, tadi saya sudah sedikit cerita, itu lewat sosnet, kami ada WhatsApp groups, Facebook Messenger groups, in-person teaching, tadi saya bilang, kita ada fasilitas, kita ada sekolah TSS di Sumbawa, kami ada online courses, sedang dikembangkan, tapi itu menuju misalnya, ke salah satu daerah pengetahuan, ya tadi, mengenai misalnya, ulat atau hama dan penyakit, ada satu modul, mengenai langsung senai, juga ada satu modul, mengenai buat cipling, terus bagi itu sama teman-teman, itu juga salah satu modul, mengenai organic, akan juga jadi satu modul, yang semua pengalaman yang kami kumpul, kita buat modul online, nanti lama-lama mudah-mudahan, kita bisa gratis fasilitasikan itu semuanya, sama teman-teman. Full PDF syllabus, itu buku petunjuk, ada yang selalu di update, dan juga, kita juga train pelati, jadi juga train the trainers, kita juga ada misalnya, dari satu daerah, ada orang-orang datang, kita kasih ilmu sama mereka, supaya mereka bisa latih lagi, kelompokannya mereka, atau daerah mereka. Tujuannya dari kami, itu, untuk mereka bisa pakai TSS, untuk menanfaatkan mereka, punya produksi menanfaatkan mereka, punya kesempatan di dalam nilai rantai bawang merah, juga untuk raise awareness, ya, kadang-kadang daerah-daerah juga masih belum tahu TSS juga, atau, apa, kelompok taninya, atau distrik yang lain masih tahu, jadi juga, juga kadang-kadang kita presentasikan itu sama mereka, supaya mereka tahu ada alternatifnya TSS, mungkin bisa jadi lebih murah di Yungkos, atau bisa lebih bermanfaat untuk ke daerah sana, kita did a raise awareness public. Juga kita increase smallholders' knowledge of the entire value chain, jadi smallholders' petani-petani juga belum tidak, ya, kita punya komunitas, jadi komunitas, jadi mereka tidak cuma sibuk, atau, atau dengan produksi saja, tapi juga kita saling bisa membantu, dengan misalnya memasaran, atau obat-obat yang paling murah, yang paling ampuh, yang mana, jadi sejak, atau bibit, atau biji, atau apa yang paling bermanfaat, dan apa, atau bagaimana kita olah tanah, jadi, semua, semua nilai rantai di dalam bawah meri, itu penting juga untuk petani, produksi tidak berhenti di pagar, gitu, kita, ilmu jelas tidak berhenti di pagar, jadi kita bisa kerjasama, juga dengan penggulat, atau dengan, apa, supplier, input supplier, untuk, melancarkan nilai rantainya, supaya kita semua ada, ada benefit. All right, you have about five minutes left. Five minutes left, okay. So much to say, ya, masih banyak saya harus bilang. Oke, tantangannya, saya akan, terima kasih, saya akan sedikit bicara, atau lebih cepat, atau saya hapus beberapa hal, tapi kita di tantangan sekarang, di challenges. Digital penetration of smallholder farmers, sekarang sudah seluruh Indonesia, sudah, apa, Timur, I don't know, semua sudah pegang Facebook, jadi itu enak, Facebook masih, masih yang utama, tapi tetap-tetap masih ada era, atau masih ada petani, yang tidak punya access to social media. kadang-kadang juga itu mahal, social media, jadi tidak selalu mereka punya kredit, jadi itu juga salah satu tantangan. Tapi, Indonesia cepat sekali, apa, sudah pegang HP semua, jadi, sebenarnya itu, sudah, tantangannya itu sudah lewat sebenarnya. The market is still adapting, itu tantangan yang kedua, jadi, ya, market, the pasar itu masih, masih biasa dengan bawang merah dari umbi, jadi, kadang-kadang juga ada banyak isu, atau kadang-kadang juga ada banyak tanyaan, ini nanti saya jual itu bagaimana, atau rasanya tidak bagus, atau tidak pedas, atau apa, itu semua sudah terbukti, tidak benar, jadi, apa, namanya itu, jadi kita juga harus, apa, lewat sosmed untuk kasih tahu, untuk buktikan, membuktikan, ini benar-benar, satu alternatif serius, daripada bawang merah dari umbi. Yang ketiga, tantangan yang nomor tiga, itu, TSS planting period, penanamannya TSS, itu satu bulan lebih lama, daripada bawang merah dari umbi. Nah, itu benar, dan memang, kadang-kadang itu lebih bagus, untuk tanam dari umbi, tapi, kalau kita hitung laba rubinya, totalnya, mungkin itu kadang-kadang, lebih bagus untuk TSS, apalagi tahun ini, bawang merah dari umbi, benar dari umbi, luar biasa mahal, jadi alternatif TSS, memang sedikit lebih pusing, karena, ketubunan lebih lama, terus kita ada sadamusi, segala macam, tapi mungkin alternatif ini, bisa jadi, lebih cocok, untuk petani-petani tersebut, dan bisa lebih banyak, menghasilkan, dengan harga yang lebih kurang, lebih kurang, jadi, untungnya lebih banyak. Oke, saya lewati titik-tikok, silat timeline, itu juga semuanya, sudah di dalam buku, petunjuk kami, bagaimana caranya TSS, bagaimana, nanti mungkin, saya bisa kasih nomor telepon, siapa tahu, ada orang mau pesan, buku petunjuk lewat, WhatsApp, nanti silakan, WhatsApp saya, saya mau lewati yang ini, jangkau, jangkau waktunya, waktunya, bawang merah dari biji, bawang merah dari bo, dan, nah ya, itu beda, rata-rata satu bulan. Nurseries, kami, itu sebenarnya, yang paling, yang satu bulan tambah, itu yang paling susah, di TSS, true shell of chips, nursery-nya, jadi satu bulan, kita harus semai bijinya, jadi tanaman yang, yang, yang 10 cm, dengan 3 daun, dan itu bisa dipindah tanam, atau langsung tanam, langsung semai juga bisa, tapi bisa dipindah tanam, dan itu jadi, hasilnya setelah 2 bulan. Yang satu bulan ini, agak susah, tantangannya ada di situ. Jadi, kita bisa juga, buat itu, untuk petani-petani, jadi kita buat sibling-nya, petani-petani ambil tanamannya, kita, jual tanamannya, petani tanamannya, setelah 2 bulan, mereka juga beres. Berarti itu, sudah hampir sama dengan umbi, 2 bulan, 2 bulan. Hasilnya dengan transplanya, hasilnya dengan pindah tanamnya, sedikit lebih tinggi, jauh lebih tinggi, kalau tanam rapat, daripada umbinya. Walaupun, umbinya, beranak banyak, tapi tanamannya TSS, lebih besar, lebih berat, kita bisa tanam itu, lebih rapat. Oke, inovasi sedikit, mungkin, saya bisa kasih sedikit, penjelasan, mengenai, inovasi yang kami, menvisisi, untuk, untuk sekarang, tapi juga untuk ke depan. Yang tadi saya bilang, kita buat seedlings, selain biji, kami jual biji masyarakat, tapi selain biji masyarakat, kita juga jual seedlings, supaya potong, jangka waktu, yang pertani harus tanam, biji, sampai, umbi, dua bulan, mereka selesai, seperti tadi, saya umum. Kami juga punya, seedling, kita juga bisa, dari biji, langsung senai, setelah tiga bulan, itu jadi umbi, tapi tidak, sepindah tanam lagi, itu dengan mesin senai. Kita juga, saling menembangkan, itu, mesin senai, sudah ada di Indonesia, tapi kita coba juga rakit itu, di dalam Indonesia. Dan itu safe, apa, safe time. Jadi itu, labor, atau harga tenaga, itu sangat, menyurang. Jadi satu dua orang, bisa senai satu hektare, di dalam satu dua hari. Satu orang senai, satu dua hari. Coba membandingkan, dengan berapa, orang-orang harus, tanam umbi, atau tanam biji, satu hektare itu, mungkin tiga puluh orang, dua hari, atau enam puluh orang, satu hari. Ini satu orang bisa selesai, di dalam dua hari. Kami juga punya, bermacam-macam irigasi, atau rencana, untuk punya beberapa, beberapa macam-macam irigasi, kayak drip irrigation. Banyak teman-teman di Indonesia, juga sudah punya solusi, sekali gitu, tapi kita juga coba, coba kumpul, solusi, solusi yang terbaik, kayak gitu, supaya petani bisa, melihat, dan membandingkan, di online platform, irrigation, yang mana yang paling cocok, untuk mereka. pengalaman kami, sampai sekarang, biji dan seedling, sangat diterima oleh petani. Kenan-kenan dengan, biji itu, ada hujan turun, atau ada fungi, itu sedikit lebih rentan, jadi ada, kadang-kadang juga, orang-orang gagal, banyakkan selamat sih, tapi ada juga, beberapa orang yang gagal, dan mereka tanya, kenapa, kita coba, juga sama-sama bertanggung jawab, juga cari solusinya, bagaimana, mereka lain kali, bisa berhasil. Jadi, kita tidak pernah lepas, kita tidak pernah lepas, hanya atau customer, setelah kita jual produk. Kita selalu dampingi, sampai mereka selamat. kadang-kadang kita juga lihat, petani-petani, bisa lihat peluang, untuk menjadi penangkar ya, seperti Bapak Sudanta tadi bilang, itu saling-saling kita suka, yang paling kita suka, dan itu bisa juga, jadi teman bisnis. Jadi, kita buat seedling, atau bulb, dari biji, untuk jual ke petani-petani lain. Itu pengalaman kami juga, setelah beberapa kali, warna beli biji, mereka sudah berhasil, mereka mau buat seedling, untuk teman-teman petani yang lain. Mohon maaf. Ya? We are out of time. I'm very sorry. We are out of time. Ya. Oh, sorry. Yurhan mau memberikan, ini ya, termpunsi dari, masukkan di internet, selamatkan mungkin. Di mana, Bu? Ya, mungkin ada, ini ya, konklusi, konklusi dari presentasi Anda, kira-kira, terangkulannya apa? Terangkulannya apa? Masa tidak dengar. Oke. Do you want to give a konklusi dari presentasi Anda? Ya. Ya, thank you. As I can get one minute. So, basically, sebenarnya kami, produsen boleh dibilang, tapi juga, sangat terlibat dalam transfer knowledge, bagi ilmu, dan capacity building, dan kasih kapasitas sama teman-teman petani, supaya mereka bisa berhasil, dengan bawang merah, in general, bawang merah dari. kami sangat pengen mereka berhasil, jadi kita juga jujur, dan ikhlas dampingi mereka. Jadi ada buku petunjuk, ada forum-forum online, apa namanya itu, ada inline, ada training facility, ada tempat latihan di Sumbawa, dan juga kita bisa training on-site, supaya teman-teman bisa berhasil dengan bawang merah dari gigi. Atau seedling. Itu kesimpulan dari knowledge transfer, yang kami bisa offer ke teman-teman di dalam nilai rantainya bawang merah. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Yurhan, atas pertanyaannya, dan mencari pengetahuan dan teman-teman komunitas penangani di NKB. Sekarang kami akan langsung ke, sepertinya menjawab, atau pertanyaan di dalam session, kami sudah menerima beberapa pertanyaan. dari beberapa teman-teman pencerta, banyak yang menanyakan, and we have all those modules, and join social media group, including WhatsApp, gimana caranya kami bisa dapat access ke sana? Sangat susah, ya, dengar, Bu. Maaf. All right. So, we have some participants asking, Are they able to access all the modules, and the Facebook groups, and WhatsApp groups? How are they going to have access to all of them? Boleh saya kasih nomor telpon saya? Saya nggak tahu berapa orang, tapi... Oke, Yurhan. Mungkin, Yurhan mau share ke Panasya, nanti saya yang akan menghubungi kepada teman-teman yang berbicara. Oke, that sounds like it would be a good time. Baiklah, jadi untuk teman-teman, untuk teman-teman yang nanti mau nge-book Facebook group, atau WhatsApp group, dan nanti kalau mau ingin akses juga ke Bojo, ini, dan SS, jadi Gerhat dan GIP, kami akan memberikan dengan menit. Tunggu, nanti Tani Ketua akan membutuhkan. Baiklah, kami punya beberapa pertanyaan lagi. Kami punya Denny Hamdan Rana, yang bertanya, Apakah itu mungkin menggunakan pemasaran-pemasaran perusahaan-perusahaan-perusahaan? Dan apakah itu mungkin menggunakan pemasaran-perusahaan-perusahaan-perusahaan? Apakah itu mungkin menggunakan pemasaran-perusahaan-perusahaan-perusahaan? Di Indonesia juga, secara saya, mereka juga coba untuk membuat, sangat bisa. Cuman yang susah di Indonesia itu untuk memproduksi biji itu cuma 12 jam mataharinya terbit. Jadi untuk produksi biji butuh mungkin 16 jam sehari. Jadi agak susah di Indonesia, karena baristiva, the equator, that is baristiva, the equator, that's... All right, Jirhan, we are having a little bit of technical difficulties here. If you could please bear with us for a minute or two, we are going to go back to you as soon as possible.